Buka jalan, buka jalan dulu, buka jalan. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menyusul terjadinya hujan dengan intensitas tinggi 25 Februari malam. Kondisi tersebut membuat material longsor menutupi badan jalan. Namun, warga dan pengendara tetap memaksakan untuk melintas dengan cara saling bantu mendorong kendaraan. Hingga kini, seperti diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, Andi Baso Ten Risa, pada 26 Februari telah ditemukan 4 korban tewas yang tertimbun tanah. Sementara 10 orang dinyatakan selamat dan telah dievakuasi ke Puskes Mas Bastem Utara, Desa Pantilang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Dugaan sementara masih ada 15 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4 yang tertimbun material longsor. BPBD Kabupaten Luwu bersama SAR, gabungan TNI dan Polri, serta tim penyelamat Basarnas terus melaksanakan tugas evakuasi terhadap para korban dan menetapkan tanggap darurat selama 7 hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tim kantor berita antara mewartakan.